Jumlah perawat di Jawa Timur yang terinfeksi virus corona meningkat drastis. Tercatat ada penambahan 352 perawat dalam waktu seminggu. Kini total ada 1.300 lebih perawat positif corona dan 29 diantaranya meninggal. DPW Persatuan Perawatan Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Timur mencatat ada lonjakan drastis jumlah perawat yang terinfeksi virus corona pada pekan ini, yakni ada 352 orang. Sebagian besar tenaga medis ini berasal dari Kabupaten dan Kota Malang, Sidoarjo, dan Mojokerto. Jumlah ini menambah angka perawat yang terinfeksi COVID-19, yakni 1.364 orang. Dengan rincian 1.135 orang dinyatakan sembuh, 229 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit, dan melakukan isolasi mandiri, sedangkan 29 perawat meninggal dunia. Bertambahnya perawat terinfeksi COVID-19 disebabkan tingginya beban kerja perawat. Setiap hari perawat berinteraksi dengan pasien lebih dari 5 jam. Kondisi ini membuat perawat lelah dan mudah terpapar COVID-19. Kalau kita merawat pasien di ruang COVID itu, harapan kita maksimum 3 jam berinteraksi dengan pasien, maksimum itu. Tapi ada beberapa rumah sakit yang menekankan perawatannya itu sama seperti biasa, 5 jam sih, puter 6 jam gitu. Harusnya tidak seperti itu. Karena dengan interaksi, frekuensi intensitas itu risiko tertular sangat tinggi. Untuk menjegah bertambahnya jumlah perawatan infeksi COVID-19, DPW-PPNI terus melakukan tes PCR secara masif 14 hari sekali. Selain itu, perawat diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan alat pelindung diri standar.